Ada yang 250 MB, ada yang 500 MB dan 1 GB Jadi mungkin nanti untuk harganya, harga jualnya mungkin nanti diatur langsung sendiri sama Mas Brian Wi-Fi-nya aja teman-teman Cek 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 cek, 1, 2, 3 Halo Youtube, welcome back to my channel Bang Sandi TV Ya di video kali ini Mas Sandi mau bikin vlog lagi teman-teman semuanya Yaitu berhubungan dengan networking ya Di depan Bang Sandi sudah banyak kali ini peralatan-peralatan networking Banyak alat lagi nih Ya jadi peralatan-peralatan networking seperti router, access point dan lain-lain lah Pokoknya ada RBI juga disini dari Mikrotik Jadi teman-teman semuanya ini adalah orderan dari saudara kita yang ada di mana nih? Sulawesi Selatan ya Jadi Sulawesi Selatan, kecamatan Bone-Bone Jadi ini punyanya Mas Brian Wi-Fi ya Insya Allah hari ini kita siap untuk mengirimkan ya Untuk pesanan beliau Tapi kita setting-setting dulu Kalau untuk Mikrotiknya Alhamdulillah tadi sekitar 80% sudah kita setting Tinggal kita cetak voucher Kemudian nanti cetak panduan Serta kita cetak juga untuk cara-cara pasangnya Nah gitu ya Jadi teman-teman semuanya Bang Sandi hari ini mau ngasih lihat ya kalian Kalau hari ini saya sedang ngelatih ya Mas Roni Ngelatih Mas Roni untuk cetak-cetak voucher dan juga setting Mikrotik Jadi biar ada teman gitu ya gak susah-susah lagi nantinya teman-teman Ini ada apa aja disini teman-teman Kalau ini bukan ya Kalau yang dua ini adalah orderan klien saya yang kemarin kena gundala di rumahnya Sehingga peralatan-peralatannya itu rusak semua Bahkan sampai kena ke tipi beliau ya kalau gak salah kemarin Alhamdulillah orderannya sudah datang juga Untuk access point nah ini nih Untuk Mas Brian WiFi nanti kita pakai TotoLink CP300 Modem seperti biasa E3372 Kemudian ada router dari TP-Link MR3420 Terus untuk router board Mikrotiknya kita pakai RB941 Dan ini untuk voucher tadi sudah kita cetak beberapa Ini yang untuk 500 MB ya Jadi ada tiga kuota yang diminta ada 250 MB 500 MB dan juga 1 GB Ini mau cetak yang 1 GB ya Mas Roni 1 GB Itu user modenya Pilih yang ada sama dengannya itu ya bener Jadi nanti cuma ngisi satu kali aja Namelengnya kita coba ganti ke 4 ya Jadi ada 4 karakter nanti di belakang prefix Prefixnya itu ganti jadi 1G kayak gitu 1G kecil aja Oke untuk randomnya pas sudah profile-nya Kebetulan tadi kita sudah bikin profile-nya Pilih yang 1 GB itu Mas Ron Time limitnya 1 day 1 day itu 1 hari ya Kita bikin 1 day aja Terus untuk data limitnya 1 angka 1 Terus disana ganti MBnya jadi GB Kita pakai mikmon ya teman-teman ya Terus komennya di bawah Tulis aja 1 GB Komen di bawah 1 GB Oke kayak gitu Terus langsung aja generate Generate Ini proses generate-nya Langsung aja print Ya cetak aja semuanya itu Nah jadi Setelah ini prosesnya hanya tinggal cetak Untuk Panduan aja ya Ini Untuk vouchernya Proses cetak sudah Nah ini cetaknya sekitar beberapa lembar ya teman-teman Banyak ini Karena ada Apa namanya Ada 3 Macem Untuk vouchernya Ada yang 250 MB Ada yang 500 MB Dan 1 GB Jadi mungkin nanti Untuk harganya Harga jualnya mungkin nanti Diatur langsung sendiri sama Mas Brian Wifi nya aja Teman-teman Itu ya Untuk mikrotiknya ini Airbase 941 Sudah selesai kita setting juga Ini Ya Tadi menggunakan kabel LAN ini Langsung menuju ke Akses point yang ada disana Ya Akses point kita Toto Toto link Yang Toto link ya Toto link A830R Gitu teman-teman Saya kesana lagi deh Nah ya Jadi Itu vlog Bang Sandy hari ini Berhubungan dengan Orderan wifi Dari Mas Brian Wifi Yang ada di bone-bone Di Sulawesi Selatan ya Kalau gak salah tadi Ya Thank you buat Mas Brian Wifi Ditunggu orderan berikutnya Mas Sandy pamit dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita setting dulu nih Ini Tinggal disetting dikit doang Terima kasih